Kawasan karakter besar kedua dunia yang berada di Kabupaten Maros, Pangka, Jene, Kepulauan Sulawesi Selatan memiliki peninggalan arkeologi tak ternilai, yakni lukisan dinding gua berusia ribuan tahun. Beberapa di antara lukisan itu telah diteliti dan dinyatakan sebagai gambar hewan tertua di dunia. Namun penelitian terbaru menunjukkan keberadaan lukisan purba ini mengalami percepatan kerusakan karena dampak perubahan iklim. Pulau Sulawesi diakini sebagai salah satu wilayah kunci bagi kehidupan awal manusia modern atau homo sapiens dengan bukti penemuan 296 gua yang didalamnya terdapat lukisan berusia ribuan tahun bahkan tertua di dunia. Salah satu dari ratusan gua berada di kawasan perbukitan Kars, Maros, Pangkep yang lokasinya berada di tempat yang dirahasiakan untuk menghindari kerusakan lukisan di bebatuan cadas itu. Lukisan sekelompok, terian tropes atau manusia dengan ciri-ciri hewan yang tengah berburu ditemukan di sebuah gua batu kapur pada tahun 2017 dan berumur hampir 44 ribu tahun. Sejauh ini, temuan itu diakini sebagai lukisan cadas bergambar hewan tertua dunia. Namun kondisinya kini makin rusak karena erosi garam yang kemungkinan disebabkan oleh perubahan iklim. Lukisan purba ini berada sekitar 50 meter dari mulut gua. Ruang gua yang gelap gulita membutuhkan pencahayaan yang kuat agar pandangan mata bisa menjangkau seluruh ruangan. Selain itu, perlu kehatian-hatian untuk mencapai lukisan ini karena pijakan gua yang berongga-rongga. Sementara gambar babi Sulawesi berukuran 1 meter lebih masih terlihat jelas pada lengkungan dinding gua dilukis menggunakan pigment merah serupa oker dengan cetakan dua tangan manusia di bagian punggungnya. Sementara, dua gambar babi lainnya sudah mulai terkelupas di makan usia. Arkeolog yang juga mahasiswa Griffith University Australia, Basran Burhan mengatakan berdasarkan studi oleh para arkeolog Australia dan Indonesia yang diterbitkan dalam scientific report pemanasan suhu dan meningkatnya keparahan peristiwa El Nino telah membantu mempercepat kristalisasi garam di gua dan secara efektif mengelupaskan lukisan. Sementara arkeolog balai pelestarian cagar budaya Sulawesi Selatan, Rustan Labe memperlihatkan pigment yang membentuk gambar dinding gua terkelupas. Gambar itu menunjukkan skala pengelupasan antara Oktober 2018 dan Maret 2019. Bahwa ternyata pengelupasan itu dipengaruhi oleh perubahan iklim. Jadi perubahan iklim yang membuat percepatan pengelupasan kulit batuan itu. Bagaimana prosesnya? Itu sedikit agak kompleks untuk menjelaskan karena dia skala global yang punya implikasi terhadap puluh Sulawesi khususnya Maros Pangkep. Kita melihat bahwa faktor kerusakan yang paling besar kita temui di lapangan adalah terjadinya pengelupasan. Jadi pigment-pigment gambar yang melekat, yang membentuk gambar di dinding gua itu mengalami pengelupasan, pigment lepas dari media dinding. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat lebih detail bukan pigmentnya lepas, tetapi kulit batu di mana pigment melekat itu ikut terkelupas. Nah salah satu yang paling mengancam adalah itu kerusakan yang paling laten lah. Bentang alam kars di Kabupaten Maros Pangkep, Sulawesi Selatan diakini sebagai kedua terbesar di dunia setelah kars di Tiongkok dengan luas perbukitan kars yang mencapai 46.200 hektare. Jifan Ahmad, Kontributor Berita 1, Kabupaten Maros Pangkep, Sulawesi Selatan.